Bersepuluhan tahun tak terurus dan mendapatkan perhatian dari Sino D. GKI di Tanah Papua. Akhirnya situs makam anak sulung penginjil Ishak Samuel Keine dimugarkan kembali. Uniknya hal ini terjadi di atas dukungan secara mandiri dari sumbangan anak-anak GKI hingga warga muslim di kota Serui. Inilah situs makam Hugo Keine, anak sulung dari penginjil Ishak Samuel Keine dan istri Johanna Regina Utenboga yang berusia empat hari ketika lahir diserui pada masa tugasnya sebagai penginjil tahun 1935 silam. Bupati Tony Tesar melaksanakan penanda tanganan prastasti, situs makam anak dari almarhum IS Keine, Hugo Keine pada hari Senin, 7 Maret 2022. Pemugaran situs makam anak IS Keine ini terkumpul secara mandiri sebesar Rp64.199.000 oleh senior GKI dari sejumlah daerah, anak-anak GKI hingga warga muslim di kota Serui. Hal ini mendapat apresiasi dari panitia pembangunan. Saya sebagai manusia harus jujur bilang kami kecewa sebagai anak GKI. Kami kecewa karena menurut kami si Node itu tidak memperhatikan dengan serius aset-aset sending yang ada di tanah Papua. Bangunan ini secara mandiri dibangun oleh anak-anak GKI. Bukan saja anak-anak GKI, tapi yang menyumbang adalah anak-anak muslim. Beberapa anak-anak muslim juga turut menyumbang. Baliho pertama kami dipasang oleh kelompok forum Nusantara. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Langkah awal yang cukup berat. Kenapa? Karena kami belum punya uang saat itu. Situs makam yang telah berusia 87 tahun ini telah dibangun di sekitar perkuburan Kristen Newi Serui. Secara langsung diresmikan dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Tony Tesar bersama Ketua Klasis GKI Yapen Selatan sebagai aset GKI di tanah Papua. Saya merasa bahwa hari ini semua yang kita rasakan, yang kita dengar bahwa ada kekecewaan yang luar biasa. Hari ini saya mengajak kita untuk marilah kita menjadikan momentum. Bupati Tony Tesar pada kesempatan ini juga mengajak seluruh masyarakat Kristen untuk bersuka cita atas diresmikannya. Situs makam Hugo Kena serta bersebagai permohonan maaf kepada keluarga Kena di Netran.